Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Vivitan Kunjungi juga instagramku di romba Vivitan Atau yang satu lagi The Paste Color Khusus karya menggunakan oil paste Nah terus ini Tempa gambar kita di video kali ini Yaitu yang simple saja Tema pemandangan Dan untuk menggambarnya sendiri saya menggunakan Spidol yang berwarna hitam Kertas ukuran A4 Dan disini karena saya menggunakan Spidol saya mulai gambar dari bagian bawah Nanti dia kayak tambah-tambah Gambar gitu ya Jadi dia bertingkat makin naik ke atas Nah untuk pemandangannya sendiri Ini simple banget Sebenarnya kalau kalian perhatikan Yang saya tambahkan itu Object-objectnya itu selalu repeat ya Berulang-ulang Mulai dari batu-batuan Triangle plants Kemudian nanti Di atas ini saya juga tambah yang curly plants Atau yang keriting Nah untuk yang kanan ini saya garis lebih panjang Ini tuh adalah bagian tanah Lalu saya tambahkan daun-daunan Nah sekilas daunnya tuh mirip dengan daun yang sebelah kiri Tapi ini kita akan Tambahkan bunga Jadi kesannya lebih berbeda I think I'll chew in I think I'll chew in I think I'll chew in Setelah itu bagian tengah Kita tinggal tambahkan aja Yang paling simple sih tambahkan batu Tanaman gitu ya Nah ini saya tambahkan batu yang Mungkin dari bentuk itu berbeda-beda gitu ya Supaya tambah keunikan Terus saya tambahkan lagi Dia daun yang daunnya lumayan lebar gitu jenisnya Ya supaya ada sedikit variasi lah pada tanaman Jadi jenis daunnya juga kita beda-bedain Dari segi bentuk dan segi warna juga kita bedakan gitu Jadi keliasannya lebih variasi gitu Nah lanjut lagi kita buat lagi yang triangle plants Ini saya sengaja buat triangle plants beberapa Tapi nanti pada saat di warna kita bedain aja gitu Jadi kesannya juga tanaman yang berbeda Oke kita lanjut Kita garis dulu ya Garis dari ujung kiri ke ujung kanan Anggap aja ini garis daratannya Garis potongnya Terus ini saya buat zigzag line Ini supaya kesannya itu Yang garis di atas itu dia berbeda ketinggian Nah kesannya lebih tinggi aja itu Oke lanjut Nah selanjutnya Yang paling mudah disini kalian bisa tambahkan pagar Ntar bisa tambahkan lagi pohon gitu ya Jadi ditumpuk-tumpuk aja objeknya Nah kalau gak suka pagar Boleh ganti buses Ini busesnya atau semak-semaknya Nah sekarang kalau busesnya udah full Baru kita tambahkan pohon Pohonnya sendiri terserah ya Mau yang daunnya seperti ini Seperti kapas Kayak awan gitu bentuknya Atau yang mau daunnya satu-satu Kalian gambar juga boleh Lebih detail aja sih kalau yang gitu Terima kasih telah menonton Lalu kita tambahkan lagi garis Nah ini garis Nanti kita tambahkan air aja ya Jadi tengah-tengahnya Kita create air terjun Nah supaya gak terlalu kosong Di kiri kanan Saya buat garis zigzag Terus bawahnya digaris-garis Kayak kotak-kotak gitu Nah baru saya buat batu-batu Dan tengahnya itu air terjunnya Terima kasih telah menonton Oke guys setelah menggambar Oke guys setelah menggambar Persiapkan oil pastel Untuk mewarnainya ya Saya sendiri menggunakan oil pastel Faber Castell Yang 72 warna Kita mulai dari warna Pohon Disini saya mau Lebih pink gitu ya Warnanya Anggap aja tuh bunga sakura Jadi saya gradasikan Mulai dari red purple Kemudian yang kedua adalah Rose madder Ketiganya pink red Nah keempatnya Itu saya ganti dengan lavender Kalian juga bisa gunakan pink ya Kalau kalian suka dengan pink Tapi saya sendiri Saya pengen ganti dengan lavender Terima kasih telah menonton Pada bagian batangnya Saya gunakan penzel 8B Lalu saya arsir Dikit aja Untuk tambah shadow Atau bayangan Kemudian saya memilih warna Fendai Key Brown Graze Brown Dan Sienna Untuk warna batang pohonnya Nanti batang pohon yang satu lagi Kita ganti ya Warna brownnya Pada langitnya Saya gunakan warna navy blue Kemudian tingkat kedua Saya gunakan warna Ultramarine light Dan tingkat ketiganya Saya gunakan blue geranium Saya sengaja menggunakan Warna biru yang berbeda Dengan warna air Supaya nanti Dia gak tersambung Dengan air ya Lalu Untuk tengahnya Saya menambahkan Matahari Dengan menggunakan Warna lemon yellow Karena sempit Kalian bisa buat Setengah aja Setengah lingkaran Untuk sinarnya Saya menggunakan yellow orange Dan saya padukan Dengan chrome yellow Dan pada batunya Saya tambahkan Ersiran dari Pencil 8B Untuk menambahkan Kesan shadow Atau bayangan Lalu setelah itu Saya gunakan Sedikit pencampuran Warna abu-abu ya Dari violet grey Lalu saya gradasikan Dengan putih Kemudian Bagian yang tersisa Saya akan menggunakan Warna grey Yang berbeda Mulai dari Warna Dark grey Saya gradasikan Lagi dengan Grey Kemudian Untuk gradasi terakhir Adalah Light grey Dan jika menurut kalian Highlightnya masih kurang Kalian bisa menggunakan Pencil warna Yang berwarna putih Untuk menambahkan Highlight Atau Bagian yang terkena sinar Setelah itu Saya rapikan kembali Bagian shadow Dengan pencil 8B Untuk pohon yang sebelah kanan Saya pengen beda sedikit Tapi masih pink Jadi saya gunakan Warna fuchsia Sebagai warna pertama Kemudian Saya gradasikan Kembali dengan Warna lavender Untuk warna terakhirnya Saya gunakan Warna old rose Pada batangnya Saya gunakan Warna brown Rosyana Pale brown Dan pale orange Saya gunakan Pencil 8B Menambahkan shadow Untuk bayangan Lalu saya gradasikan Warna burn amber Serta Tortilla brown Untuk airnya Saya gunakan Warna blue green Turkois Turkois Pale blue Dan tentu saja Dan tentu saja Sisanya Saya akan Gradasikan Kembali Dengan warna putih Atau White Ini adalah warna Untuk rumputnya Saya menggunakan Warna deep green Green Dan grass green Sedangkan Pada buses Kita selang-seling Untuk buses Yang pertama Saya gunakan Warna Viridian Lalu Saya gradasikan Dengan Amaral green Dan verdansi green Kemudian Sisa buses Yang saya skip Itu saya akan Gradasikan Dengan warna Yang berbeda Untuk buses Yang tersisa Saya gunakan Pale pink green Pale green Dan light Emerald green Kemudian Pada bagian rumput Saya gunakan Warna deep green Green Dan grass green Jadi Warnanya sama Dengan warna Rumput Yang ada Di sebelah Air terjun Sama seperti tadi Kita menggunakan Pencil 8B Untuk menambahkan Bayangan Lalu Ini adalah Warna Wineberry Saya gradasikan Dengan Warna Brick red Lalu Ini adalah Warna Nebi blue Untuk batunya Jika kalian bosan Dengan warna Abu-Abu Kalian boleh coba Warna navy blue Cobalt blue Dan juga Warna putih Pada bagian pagar Saya pilih Warna dark violet Violet Serta lavender Nah ini Sisa Tanah Saya gunakan warna Sienna Kemudian Yellow ochre Dan terakhir Yang paling terang Warna neples yellow Sedangkan pada tanamannya Saya akan menggunakan warna Yang lebih mencolok Seperti warna merah Saya gradasikan dengan Vermillion Yang selanjutnya Saya gunakan dark blue Green Saya gradasikan dengan Blue Green Lalu Navy blue Saya gradasikan Dengan Viridian Viridian Setelah Viridian Ini sisakan Sedikit Untuk Yellow Green Kemudian Tanaman yang satu ini Saya gunakan Warna Olive Green Saya gradasikan Dengan Grass Green Lalu Lalu yang paling terangnya Saya gunakan Verdansi Green Atau Warnanya itu Cenderung Seperti Hijau Kekuning-kuningan Untuk daunnya Satu lagi Saya gunakan Grass Green Saya gradasikan Dengan Verdansi Green Karena dia Elemennya Hijau Kekuning-kuningan Ini ada Dua batu Sisa Saya gradasikan Saja Antara Warna Prussian Blue Dan juga Ultramarine Light Jangan Lupa Ditambahkan Highlight Dengan Warna Putih Lalu Ini adalah Warna Lemon Yellow Untuk Untuk Menghiasnya Saya gunakan Oil pastel Dari Griba Gallery Artis Yang warna Scarlet Saya buat Lingkaran-lingkaran Kecil Ini nanti Akan saya Jadikan bunga Kemudian Saya juga Gunakan Warna Yellow Untuk Menambahkan Bunga Pada Pohonnya Ini Sebenarnya Bisa Gunakan Tip Ek Cair Juga Setelah itu Pada Batang Saya Tambahkan Warna Salmon Skip Jika Kalian Tidak Suka Tekstur Pada Batang Kemudian Ini adalah Mel Side Green Saya Tambahkan Garis-garis Untuk Menambahkan Tekstur Rumput Dan Prisma Color Yang Berwarna Putih Untuk Menambahkan Tulang Daun Saya Saya Menggunakan Alat Kerik Nah Ini Saya Saya Akan Buat Pola Juga Pada Pagarnya Sebenarnya Daun Juga Bisa Kalian Gunakan Ini Untuk Menambahkan Pola 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 Garis Tulang Daun Juga Bisa Menggunakan Alat Keri Juga Terima kasih telah menonton Setelah itu saya gunakan tip ek cair menambahkan titik-titik untuk dihias menjadi bunga Terima kasih telah menonton Menebalkan garis tepi atau menebalkan kembali garis dengan menggunakan pensil hitam 8B Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye bye semuanya Terima kasih telah menonton